Sedikit info dari film Azab kecanduan pake susuk matinya ingin terbang ke Asgardian. Dimana titik tidak masuk akalnya? Kala itu si menor merasa kesal dan marah karena si bebengu ini menyindir si menor. Kalau pegawai barunya yang di atas panggung jauh lebih good looking dibandingkan si menor. Alhasil si menor pun memfoto wanita di atas panggung itu, tapi bukan untuk dipake profil di aplikasi saya mengobrol. Melainkan ia membawanya ke seorang dukun. Dukun itu bernama Samsadin, dukun yang kerjaannya nge-live di aplikasi goblok tiap hari. Ya kalian pasti tau kan siapa orangnya? Cluenya? Oh tenan. Saat itu Samsadin pun memberikan si menor sebuah santet dan menyuruhnya menaruh di bawah ranjang sebelum gempa lokalan saat malam hari terjadi. Dimana keesokan harinya, saat si musuh menor ini ingin manggung, tiba-tiba ia mengalami batuk lebay dan sungguh hebatnya kekuatan Samsadin karena langsung memfersbelutkan musuh dari si menor, alias ia langsung koit. Nah karena si musuh menor udah mati, si menor pun kembali mendapatkan jobnya di atas panggung. Ayo dong sawerannya. Om gatot. Lah ternyata ada gatot kaca disini ya guys ya. Kemudian pada malam yang sama, si menor lagi-lagi mendatangi Samsadin untuk membeli susuk. Si dukun itu pun dengan kekuatan ooh tenannya dipatukan inti kadang-kadang inti langsung memasukkan susuk ke dalam tubuh si menor. Pada malam harinya, entah kenapa wajah si menor tiba-tiba tumbuh bisul kadas kurap kutu air oleskan saja kalpanaks. Lah ngapain malah iklan? Usut punya usut, ternyata tumbuhnya bisul di wajah si menor dikarenakan pembantunya malah menyapukan susuk di bawah ranjang si menor, yang berbentuk sebuah telur. Dimana telur itu langsung digoreng dan dimakan oleh pembantunya, alhasil pembantunya pun jauh lebih good looking dari si menor. Singkat cerita, pada suatu hari, si menor yang udah beli susuk lagi pun tiba-tiba dikasih sate oleh temennya. Dan ia lupa kalau pantangan memakai susuk yaitu jangan pernah makan sate. Alhasil, wajah menor pun tiba-tiba kesakitan. Di luar tempat makan, terlihat dua tank yang sedang AFK melihat si menor sedang keracunan. Ketika si menor sampai di rumah, suaminya pun tiba-tiba mengeluarkan kata-kata pemilih friendly karena melihat wajah istrinya yang tanpa susuk. Alhasil, karena melihat si menor bad looking, suaminya pun memutuskan cerai secara tiba-tiba dengan si menor. Singkat waktu, setelah berlama-lama tanpa memakai susuk, berubahlah wajah si menor menjadi hitam. Dan dari kejadian ini terciptalah karakter baru, adik dari pria klepon yaitu si Black. Perpaduan antara klepon pandan dengan rasa blackcurrant. Nah, ketika si menor ini sudah wastet, disana ada dua tukang gali kubur yang bener-bener terlalu mendalami peran. Dimana biasanya di episode-episode lainnya, kuburannya selalu berada di tengah hutan. Tapi sekarang real mereka syuting di tempat pemakaman, dan tentunya tanpa CGI. Dalam perjalanan ke makam, tiba-tiba ulti dari Fale pun keluar, membuat keranda beserta para warganya sekaligus terbang, menuju yang tak terbatas dan melampauinya. Uh, sungguh real banget ya teman-teman terbangnya. Beberapa menit kemudian, para warga yang terbang berhasil diselamatkan, sementara keranda si menor masih tetap terbang. Oke, pesan immortal yang bisa dipetik disini, jika kalian punya pacar, sahabat, atau teman yang cantik, coba deh kasih sati. Kalau mereka nolak makan tuh sati, berarti fix pakai susuk. Tapi kalau kalian nggak punya pacar, sahabat, atau teman yang cantik, berarti fix mereka habis makan sati. Lah kok serba salah? Dan itulah...